10 warga Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto menggeruduk pabrik PT. Surabaya Autokom Indonesia yang berada di lingkungan Ngoro Industri Persada Tamis pagi 30 Juli 2020 Mereka datang dengan mengendari kendaraan redua dan memasang tenda di depan pintu masuk pabrik pembuatan rangkaian kabel bodi mobil tersebut Dalam aksinya kali ini, mereka menuntut akan daur ulang limba bernilai miliaran yang dikeluarkan dari PT. SAI agar dapat dikelola masyarakat Desa Lolawang Untuk itu, ia meminta pihak pabrik memberikan limba afalan tersebut dapat dikelola warga Desa Lolawang demi mensejahterakan warga sekitar Mengingat keberadaan pabrik tersebut berada di atas tanah Desa Lolawang Namun, dari pihak pabrik tidak mengendaki jika berdirinya di atas tanah Desa Lolawang Sementara itu, Ahmad Buwadi salah seorang kepala dusun Sukorejo Desa Lolawang yang turut hadir dalam musyawara di dalam pabrik menyampaikan jika dari perusahaan masih mempertimbangkan Belum ada titik temu karena biarnya tidak mengajukan pesawat-pesawat karena dari perusahaan tapi pesawat tersebut tidak langsung diantik ke perusahaan dipelajari dulu tidak langsung diaksesikan dari perusahaan cuma dipelajari dulu karena yang tertentu dikasihkan oleh Desa akhirnya warga tidak mau ya Pak? tidak mau karena itu adalah kritisi tentu saja hal ini membuat warga semakin geram sehingga sebelum adanya titik temu yang dihasilkan membuat puluhan warga tersebut menutup akses masuk pabrik warga tak hanya meminta limba tersebut pihaknya berniat membeli dari yang diperkirakan ada 30% dari bahan afalan yang dikeluarkan sedangkan pihak pabrik sendiri belum bisa dimintai keterangan resminya kepada awak media terkait kegiatan ini dari Mojo Kertol Hasan Asyik of Jurnal Mojo TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati